Di video kali ini kita akan review sebuah barang yang cukup unik dan gak biasanya Nah, sekalian penasaran seperti apa barangnya? Dan saya Ardi dari Anonym Computer Kali ini kita akan review sebuah mouse wireless RGB dari Deluxe Dengan seri M618C ini Ini adalah sebuah mouse ergonomic vertikal Yang menurut riset tujuannya dibuat mouse ini itu untuk kebutuhan kesehatan kalian Apalagi buat kalian yang suka bekerja di depan komputer atau di laptop Yang menggunakan mouse cukup lama Pake mouse ini itu akan cocok buat kalian Nah, karena mouse ini itu didesain dengan pegangan yang natural atau alami untuk tangan kita Dimana kalau biasanya kita menggunakan mouse yang regular atau tradisional itu Untuk posisi tumpuannya itu kan ada di bagian bawah sini ya Nah, jadi kita megangnya itu begini Dan itu nanti lama-lama pergelangan tangan kita itu menjadi terasa sakit Begitu juga dengan di bunda kita itu nanti juga akan terasa sakit Nah, sedangkan kalau kalian pake mouse vertikal ini Yang sudut kemiringannya disini itu mencapai 57 derajat ya teman-teman Dan nanti untuk posisi saat kita memegangnya ini akan menjadi natural atau alami ya Jadi untuk tulangnya disini dia tidak terpilih ya teman-teman Dan sehingga untuk tumpuannya ini jadi di bagian bawah sini ketika kalian memegang mouse ini Nah, ini akan membuat tangan kita itu menjadi relax dan Dan nanti bisa untuk mengurangi rasa sakit pada pergelangan tangan kalian Dan untuk bunda kalian juga tidak mudah cepat lelah atau capek Nah, sehingga manfaat lain dari mouse ini selain kalian itu jadi tidak mudah capek ketika menggunakan mouse ini Kalian juga nanti bisa lebih produktif dalam bekerja Nah, jadi ada manfaat lainnya juga Nah, kemudian kita bahas langsung untuk spesifikasinya Mouse ini dijualnya itu mulai dari harga kisaran 200 ribu sampai 250 ribuan di pasaran Nah, kemudian untuk mouse deluxe ini dia untuk bahan materialnya disini dari bahan plastik semuanya ya Dan walaupun ini bahan plastik tapi ini terlihat cukup solid ya Dan ini tidak terlihat murahan banget Nah, dan untuk pilihan warnanya disini ada banyak Dan disini kita punya yang warna hitam Nanti untuk warna yang lainnya itu ada warna putih, warna merah, kemudian ada warna kiri, hijau dan mungkin ada macam-macam lagi Soalnya disini ada tulisan others, nah mungkin masih cukup banyak warna yang lain Sayangnya disini dia tidak ada kayak gripnya gitu ya Disini polosan saja, tapi tetap nyaman ketika dipakai Walaupun disini tidak ada grip kayak karetnya yang di mouse-mouse yang lain Nah, kemudian untuk di tombol-tombolnya disini di mouse deluxe ini ada 6 buah tombol Yang disini ada tombol klik kiri dan klik kanan Kemudian disini ada tombol scroll Dan disini ada 2 buah tombol makro Nah, ini nanti kalian bisa setting-setting tombolnya itu melalui drivernya ya Dan tengahnya disini ada tombol untuk mengatur dpn-nya Nah, untuk dpn-nya disini ada 3 preset ya Disini ada mulai dari 1200, kemudian ada 1000 dan 1600 Nah, dan sayangnya untuk dpn-nya disini hanya bisa diatur di ketiga settingan tersebut Tidak bisa diatur-atur melalui drivernya Nah, kemudian di samping atas di tombol klik kiri-nya disini Ini dia terdapat sebuah lampu RGB yang menyala Dan ini untuk lampu RGB-nya dia belum bisa di setting-setting juga Jadi untuk warnanya dia hanya bisa begini aja Tidak bisa diubah-ubah melalui driver Nah, dan mouse ini nanti dia akan otomatis mati juga ya Kalau kalian tidak menggunakan mouse ini dalam waktu 3 menit Jadi nanti mouse ini akan lebih hemat penggunaan dayanya Dan nanti untuk menghidupkannya lagi Kalian tinggal klik tombol sembarang apapun Atau kalian gerakan aja mouse-nya Nanti dia akan menyala otomatis Nah, kemudian untuk di bagian bawah disini Hanya terdapat sebuah tombol on-off Dan disini ada 4 buah mouse fit Di bagian bawahnya sini Kemudian ini Untuk baterainya ada di bagian dalam sini Nah, nanti untuk dalam paket pembeliannya Kalian sudah mendapatkan baterai sekaligus Dan untuk dongle mouse-nya Nanti kalian bisa dapatkan di dalam sini Nah, untuk dayanya disini Sayangnya dia tidak bisa di charge ya Kayak yang seri di atasnya Nah, di atasnya ini ada seri M618D Dan M618DB Itu dia sudah bisa di charge Untuk baterainya tersebut Jadi kalian tidak perlu ganti baterai lagi Untuk yang seri di atasnya Nah, kemudian untuk di beratnya Di mouse ini dia cukup ringan ya Walaupun disini sudah ada input baterainya Nah, untuk beratnya disini Hanya memiliki berat sebesar 95 gram saja Dan untuk dimensinya Di mouse ini memiliki ukuran panjangnya itu 114,93 mm Kemudian lebarnya 80,64 mm Dan tingginya 75,12 mm Nah, dan yang terakhir Pas kita tes gaming Disini ini kurang recommended ya Kalau kalian buat untuk tes gaming Karena jelas untuk posisi seperti ini Nanti kalian akan kaku ya Dan mungkin kalian malah jadi kalah Kalau main game pakai mouse yang model seperti ini Mending kalian pakai mouse yang biasa Nah, jadi kesimpulannya Buat teman-teman yang ingin bekerja yang menggunakan mouse ini Itu cukup recommended ya Dan selain untuk kesehatan kalian Dan nanti pekerjaan kalian juga menjadi lebih produktif Nah, tapi mouse ini kurang recommended Kalau buat main gaming Jadi mending pakai yang biasa saja Dan buat teman-teman yang tertarik Ingin membeli mouse ini Kalian bisa datang di store-nya Anandam Computer Untuk alamatnya ada di bawah sini Nah, nanti kalian bisa tanya-tanya via WhatsApp-nya juga Sudah ada nomornya tadi Kalian bisa chat di sana Kalian bisa tanya stok Atau tanya-tanya produk yang lain di Anandam Computer Dan buat teman-teman juga bisa Untuk beli via e-commerce-nya Anandam Computer Untuk e-commerce-nya kita ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan BliBli.com Nah, mungkin itu saja ya teman-teman Untuk review kita dari Most Deluxe M618C ini Dan terima kasih sudah menonton video kita Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk follow social media kita Supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik Atau promo-promo yang ada di Anandam Computer Like jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa share ke teman-teman kalian Dan yang paling penting Jangan lupa subscribe Dan nyalain loncengnya Nah, saya Ardy Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.